Ini saya mencium aroma Guru Bakhit ini Antum muridnya Guru Bakhit ya? Masya Allah Sini, sini Guru Bakhit, Guru Mulia Di Kalimantan itu ada Waliyun min awliya illahi Gurus kumpul Waliyun min awliya illahi Gurus kumpul Sekali lagi saya katakan Bahwa kita semua tentunya Bertanya-tanya Apakah benar Ustadz Adi Hidayat Menganggap video-video yang tadi itu ya Kontroversi Gurus kumpul Sebagian orang menganggapnya kurofat Apakah benar Ustadz Adi Hidayat Menganggap itu sebagai sebuah kebenaran? Semoga beliau secepatnya Mau memperjelas hal ini Karena fatwa beliau Selaku ulama di Indonesia Ustadz yang sangat terkenal di Indonesia Tentunya fatwa-fatwanya Perkataannya dipegang sebagai sebuah kebenaran Sebagian besar masyarakat di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini langsung aja kita pada intinya ya Bahwa beredar video Ustadz Adi Hidayat Memuji Gurus kumpul Kemudian video pujian tersebut Dijadikan dalih Ataupun dasar oleh beberapa orang Sebagai anggapan bahwa Ustadz Adi Hidayat Juga membenarkan hal-hal kontroversi Atau sebagian orang menyebutnya Kurofat dari Gurus kumpul Tentu ini menjadi tanda tanya besar Buat kita semua teman-temannya Apakah benar sekelas Ustadz Adi Hidayat Meyakini kebenaran Tentang hal-hal yang dianggap Kurofat dari Gurus kumpul Contohnya seperti Klaim punya surga sendiri Ketika berziaruh ke makam Rasulullah Kuburannya Rasulullah goyang-goyang Bahkan Rasulullah mencium lututnya Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah Kita masuk Yang pertama itu dindingnya hijau Dibuka dinding hijau Kuning Buka dinding kuning Putih Buka dinding putih Nisan Rasulullah Begitu kita sampai Ke nisan Rasulullah Rasulullah begini Lihat dia ini datang begini Kuburnya Bergerak Keluarnya Kita cium Kita peluk Cocok aja Pas ziarah ke Madinah Guru sekumpul Jesiden Aku Jesiden Ziarah ke Madinah Maka dicium oleh Nabi Muhammad Lintuhutku Lotutku Lalu orang yang kada paham Kada percaya Wah biar Harap Harap guru kah harap Nabi kah Jadi mencium lintuhut Wah ini kada paham Ngalih juga orang kada paham Ngalih juga Sekali lagi saya katakan Bahwa kita semua Tentunya bertanya-tanya Apakah benar Ustadz Adi Hidayat Menganggap Video-video yang tadi itu ya Kontroversi gurus kumpul Sebagian orang Menganggapnya kurofat Apakah benar Ustadz Adi Hidayat Menganggap itu Sebagai sebuah kebenaran Pertanyaan ini tentu Muncul bukan begitu saja Secara tiba-tiba Melainkan Seperti yang saya jelaskan Di awal tadi Bahwa beredar video Ustadz Adi Hidayat Yang memuji gurus kumpul Sebagai seorang wali Dari video tersebut Lah banyak yang menganggap Bahwa Ustadz Adi Hidayat Juga membenarkan Hal-hal yang dianggap Kurofat Yang ada pada gurus kumpul Coba kita simak aja Video Ustadz Adi Hidayat Yang beredar luas Di sosial media Nah ini saya reaksinya Dari Instagram Teman-teman ya Dan di video ini Tampaknya sudah diberi caption Yang Wah gimana nih captionnya ya Dikait-kaitkan juga dengan Ormas Muhammadiyah Ini ya captionnya Ujian Adi Hidayat Kepada gurus kumpul Ikut Muhammadiyah Ala Adi Hidayat Autojoin Mu'tazilah Dan Sufi Kuburiyun Astagfirullahaladzim Ini Gimana nih Gini teman-teman ya Kalau ada pernyataan Dari suatu orang Yang ikut Organisasi Belum tentu Pernyataan dari Satu orang tersebut Bisa mewakili Organisasi tersebut Kalau di Muhammadiyah itu Ada yang namanya Majelis Tarji Dari hasil pembahasan Yang ada di Majelis Tarji Itulah yang bisa kita ambil Sebagai Perwakilan dari Muhammadiyah Ada pun perkataan Satu dua orang Itu belum tentu bisa Mewakili Organisasi Muhammadiyah Begitu juga Dengan organisasi Organisasi lainnya Ketika teman-teman Menemukan Misalnya ada Anggota Ormas A Atau Anggota Ormas B Melakukan kurofat Ataupun Kemaksiatan-kemaksiatan Lainnya Jangan langsung Diklaim Itu ajaran organisasi tersebut Belum tentu Oke kita lanjut ya Reaksi video yang tadi Kepotong Gara-gara baca captionnya Ini videonya Teman-teman ya Langsung aja Kita putarkan Ini saya mencium Mencium aroma Guru Bakhit Ini Antum Muridnya Guru Bakhit Masya Allah Sini Guru Bakhit Guru Mulia Di Kalimantan itu Ada Waliyun min awliya illahi Gurus kumpul Waliyun min awliya illahi Gurus kumpul Waliyun min awliya illahi Gurus kumpul Ini saya Ya kalau kita lihat videonya ini Sebenarnya cuma Sepatah kata aja sih Pujian Ustadz Adi Hidayat Kepada gurus kumpul Kita simak Guru Mulia Di Kalimantan itu Ada Waliyun min awliya illahi Gurus kumpul Waliyun min awliya illahi Gurus kumpul Ya jadi memang Ya sebatas itu aja Teman-teman ya Menganggap bahwa Gurus kumpul adalah Seorang wali Mungkin Ustadz Adi Hidayat Mengetahui sebatas itu saja Tidak mengetahui Bahwa ada Hal-hal kontroversi Yang dianggap Kurofat sebagian besar orang Di Indonesia ya Coba kita lihat ya Komentar-komentar Dari orang-orang Disini ada komentar Mudah-mudahan Muhammadiyah bisa balik Seperti dulu Suatu baru dibentuk Ya amin lah ya Apapun itu ya Kalau kebaikan Kita doakan aja Semoga dikabulkan oleh Allah Tapi Wallahualam Entah saya Salah nilai Beliau Arada Ujub Oh ini Menyerang Ustadz Adi Hidayat ya Pribadi Ustadz Adi Hidayat Terus juga disini Ada yang berkomentar Karena pernah lihat Di Youtube Soal dia Dia bilang Bapaknya buat Menyusup Wah Banyak yang Jadinya nyerang Ini ya Pribadinya Ustadz Adi Hidayat Gara-gara muncul Video ini Saya menyarankan Kepada teman-teman Sebaiknya Tidak menyimpulkan Apa-apa terlebih dahulu Terhadap Ustadz Adi Hidayat Khusususnya Mengenai Pembahasan Kali ini ya Karena kita pun Tidak tahu Apa maksud Sebenarnya Ustadz Adi Hidayat Dan bisa jadi Ustadz Adi Hidayat Tidak tahu Mengenai hal-hal Yang dianggap Kurofat Dari Gurus Kumpul Semoga beliau Secepatnya Mau memperjelas Hal ini Karena fatwa beliau Selaku ulama Di Indonesia Ustadz yang Sangat terkenal Di Indonesia Tentunya Fatwa-fatwanya Perkataannya Dipegang sebagai Sebuah kebenaran Sebagian besar Masyarakat Di Indonesia Dan teman-teman Pun juga harus Paham bahwa Kita disini Bukan menyerang Gurus Kumpul Ataupun Muhibinnya Gurus Kumpul Justru dengan Pembahasan ini Kita ingin Sama-sama Menyetop Hal-hal Yang tidak Baik Agar tidak Terwariskan Secara Terus-menerus Karena banyak Sekali ya Orang-orang Yang menjadikan Sebuah akidah Di hatinya Di pemahamannya Bahwa Gurus Kumpul Ini punya Surga sendiri Gurus Kumpul Itu Ziarah Kubur Makamnya Rasulullah Goyang-goyang Pernah Dicium Lututnya Oleh Rasulullah Ini kan Mari sama-sama Kita stop Hal ini Dan tidak Terwariskan Secara terus-menerus Kepada Generasi berikutnya Tapi kalau Hal ini Dibanggakan Dan dianggap Benar Ya Akan terwariskan Secara terus-menerus Yang kita khawatirkan Juga Semoga saja Tidak Kita khawatir Kalau ini Justru malah Jadi dosa jariah Makanya kita harus Tegas mengatakan Ini tidak Benar Jangan diikuti Jangan dibenarkan Tetapi Mungkin ada Kebenaran lainnya Dari beliau Ada kebaikan Lainnya dari beliau Yaudah Ambil kebaikan Lainnya itu Terkhusus Masalah Pengakuan Punya surga Sendiri Dan bisa Memasukkan Siapa saja Kedalam surga Dicium Lututnya Oleh Rasulullah Dan juga Makamnya Rasulullah Goyang-goyang Tolong Tolong Baik-baik Jangan dibenarkan Sekali lagi Saya tidak mau Ini terwariskan Kepada Generasi-generasi Berikutnya Allah Maaf Jika ada kata Yang salah Dan Sepertinya Akan banyak lagi Yang ngamok-ngamok Kepada saya Seperti pada video Sebelumnya Saya bahas juga Hal-hal yang Semacam ini Banyak banget Yang ngamok Yang DM Instagram Ya saya baca DM-nya Tapi enggak saya bales Maaf ya Karena kebanyakan Oke Ketemu lagi Di video berikutnya Subscribe dan juga Loncengnya ditekan Sebagai notifikasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax